Monitor gaming cuma 1 juta? Ini dia jawabannya. Di video ini kita akan membahas salah satu monitor yang wajib kamu lirik, terutama buat mahasiswa, karyawan, dan tentunya gamers. Ini dia, Gojodox Portable Monitor. Gue yakin pertanyaan pertama yang muncul di benak kalian ketika dengerin judul videonya adalah, emang buat apa sih kita punya portable monitor? Well, buat menjawab ini, gue bisa bilang dulu ya, by statistik, penontonlah gadget, 70% itu adalah mahasiswa atau karyawan. Contoh aja deh, misal lu adalah seorang mahasiswa ya, biasanya kan mahasiswa punya mobilitas yang tinggi. Mulai dari pagi nih, misalkan datang ke kelas gitu ya kan, dengerin dosen, nyatet, tidur gitu ya. Terus kalau udah siang nih kan biasanya pengen kerja kelompok gitu, tapi sebelum kerja kelompok ya, ya nongkrong dulu lah di gazebo sambil makan siang. Terus biasanya udah kebablasan, malah ngobrol doang, kerjanya kagak. Nah, tiba-tiba udah malem, pulang ke kosan, lanjut dah tuh, mebar valoran. Nah, sekarang lu bayangin nih, pas lagi kerja kelompok di kampus, lu bisa tinggal keluarin nih dari tas lu, monitor kedua, buat kerja, ya tambahin lah kan. Layar laptopnya buat ngetik-ngetik, layar Gojodoxnya buat nampilin jurnal. Atau laprak temen lu, misalkan kalau dicontek ya. Pas malem juga bisa, misalnya lu lagi main follow, jadi bisa mode dual monitor. Dan catatan yang paling penting, ya seperti yang kita jelasin tadi, monitor Gojodox ini bisa lu bawa kemanapun. Tinggal diselipin aja di tas lu. Simple kan? Kalau lu ngerasa relate dengan cerita gue, artinya portable monitor Gojodox ini bisa jadi salah satu gear atau alat yang akan bisa membantu kehidupan lu. Terutama buat yang memang mahasiswa tadi atau kantoran lah. Yang pagi di sana, malam di sini. Ya, syukur-syukur bisa ningkatin IPK, atau yang lebih penting bisa dapetin cuan. Nah, sekarang kita langsung bahas aja produknya. Gojodox portable monitor ini memiliki layar berukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan lapisan anti-glare. Jadi nggak akan silau kalau dipakai di siang hari. Terus monitor ini juga bisa lu konekin dari berbagai device. Mulai dari laptop, tablet, iPad, Nintendo, bahkan PS4 kesayangan lu juga bisa nih dikonekin. Artinya buat yang punya PS4, ini bisa jadi monitor alternatif yang tepat. Caranya mungkin juga simple, cukup dicolokin ya. Misalkan colok ke laptop, udah deh, bisa langsung dipakai. Nah, yang menariknya lagi, Gojodox portable ini memiliki akurasi warna mencapai 100% sRGB. Cocok banget buat lu para editor atau content creator. Selain buat kudiah, layar 1% sRGB-nya juga bisa banget ya buat lu yang punya kerjaan sampingan atau profesional, khususnya di bagian kreatif, kayak freelance editor atau freelance design grafis. Nah, makanya tadi gue bilang ya, monitor ini bisa aja ngedatengin cuan tambahan kalau lu memang makanya buat kegiatan yang produktif. Nyari klien, ngedit, gitu. Dapet cuan, ya kan? Gojodox portable monitor juga tergolong ergonomis. Tebalnya cuma 0,5 cm, which ini tipis banget. Terus beratnya juga cuma 655 gram. Ya, setara tablet lah. Nah, di dalamnya juga udah terdapat case tambahan, biar lu bisa berde-in layarnya kayak gini. Kita juga udah dapetin 2-buah USB Type-C 3.0, yang dimana satunya bisa lu pakai sebagai charger, dan yang satunya lagi bisa dipakai sebagai colokan buat nyambungin ke laptop, PS4, atau device lainnya. Oke, sekian review dari Gojodox portable monitor. Kesimpulannya, monitor ini baru akan beneran kerasa manfaatnya. Ini khusus buat lu, misalnya, mahasiswa atau pekerja kantoran yang memang punya mobilitas tinggi. Tapi kalau lu kayak siswa atau mahasiswa yang di rumah doang, ya sebenarnya masih bisa sih. Jadi, monitor kedua, gitu. Jadi, selain lu pakai di meja, lu bisa juga pakai, misalnya, lagi sambil rebahan, sambil tiduran, itu juga bisa. Jadi, ya mobilitas tinggi tau nggak? Tetap bisa banget pakai si portable monitor ini. Barangnya ringan, gampang dibawa, dan bisa memaksimalkan experience lu saat ngerjain tugas di kampus, kerja di kantor, atau ngedit project bagi para akun dan kreator. Buat yang tertarik, silahkan cek aja link di deskripsi. Ada promo khusus jika lu belinya di official store Gojodox lewat link yang ada di sana ya. Ya, denger-denger sih lumayan potongannya ya. Apalagi buat yang belinya di bulan-bulan ini ya. Silahkan di cek aja, ngomong ada promo. Oke, thank you buat yang sudah nonton. Like kalau lu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review selanjutnya. Ya, siapa tau kita bisa nge-review barang-barang menarik lainnya ya. Jadi, jangan lupa di subscribe. Oke, ciao! Terima kasih telah menonton!